Hai Oke teman-teman ini hasil pembuatan kita yang komposit serat hijau jadi ini penelitian tentang pengaruh variasi traksi volume serat hijau terhadap kekuatan infek bermatik resin poliester ya yang sudah saya bahas jadi ini untuk traksi 9% 12 15 ini 12% teman-teman ya ini waktu pengeringannya sangat lama sekali untuk kopsi hampir seharian jadi ini kita menggunakan lakban ya teman-teman jadi ini kacanya tidak kita lem menggunakan lakban untuk memudahkan proses pelepasan seperti itu teman-teman Oke bisa disaksikan seperti ini proses pengambilan komposit yang sudah jadi dicetakan Oke seperti ini teman-teman proses pelepasan komposit dari cetakan yang sudah kita buat Oke teman-teman ini banyak sekali perbedaan antara komposit termatrik epoksi dengan resten poliester kalau epoksi ini sangat ening sekali ening sekali transparan sekali seperti ini belum curling ini sudah 8 jam oke teman-teman seperti ini ya proses pelepasan komposit dari cetakan hasil kira-kira oke teman-teman seperti ini ya contohnya tinggal di di apa di becahan kepalanya tinggal dipongkar nah itu makhluk kuan nah seperti ini teman-teman ya ini cetakan hasil meraki teman-teman saya oke terkadang banyak sekali kendala ketika kita membuat komposit ya teman-teman jadi perlu adanya pemahaman yang sangat mendalam sekali oke mungkin seperti itu saja untuk teman-teman pemirsa semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih